Sebuah aksi pencurian yang terjadi di kooperasi mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk lewat atap platform, kemudian menguras uang di kasir. Aksi pencurian yang terjadi di kooperasi mahasiswa Universitas Gajah Mada, UGM, terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman terlihat pelaku masuk dengan cara membobol atap platform, lalu berjalan menuju kasir sambil mengenakan penutup wajah. Pelaku kemudian menguras uang di dalam laci, lalu kabur melalui jalan yang sama. Namun naas, aksi pelaku ternyata sudah diketahui karyawan toko yang langsung menangkapnya dan menyerahkannya ke Mapolsek Bulak Sumur. Pelaku diketahui bernama Adi Setioko, warga Sinduadi Melati Sleman. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp1.950.000, penutup wajah, serta linggis yang digunakan untuk membuka atap. Hasil dari curian ya untuk kebutuhan, kebutuhan ekonomi keluarga. Pak, tersangka pada saat itu bekerja sendiri Pak, atau ada temannya yang lolos gitu? Ya, hasil pemeriksaan dia sendiri. Dia melakukan pencurian ini sendiri. Atas perbuatannya itu, pelaku kini mendekam di balik Jurjebesima, Polsek Bulak Sumur, dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan.